Tak ada angin, tak ada hujan. Di awal tahun ajaran baru, ratusan guru honorer sekolah negeri di Jakarta tiba-tiba diperhatikan serentak secara sepihak. Sebagian bahkan masih mengajar karena tak tega pada anak muridnya. Menjelang tahun ajaran baru biasanya menjadi momen paling sibuk bagi para guru. Namun, saat sekolah mulai bergeliat, sedikitnya 107 guru honorer di Jakarta justru harus kehilangan mata pencaharian. Di momen krusial ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menempuh kebijakan pahit untuk memberhentikan sepihak ratusan guru honorer secara mendadak sebagai imbas temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tentang proses rekrutmen guru honorer yang tak sesuai prosedur dan digaji dari dana bos. Kondisi saat ini adalah guru-guru honorer yang selama ini diangkat oleh Kepala Sekolah itu dilakukan penyeleksiannya dengan subjektifitas dari Kepala Sekolah. Tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan kebutuhan dari Dinas Pendidikan saat ini. Dan Kepala Sekolah tidak melaporkan ke Dinas Pendidikan terkait ini. Dan ini tidak sesuai dengan regulasi dari Permendikbud. Oleh karenanya, pada tahun 2023 terjadilah temuan BPK, dimana dalam sampling BPK ada 400 guru yang guru honorer yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta berdalih, kebijakan pembersihan atau kelanseng ini adalah amanah dari undang-undang dan sudah diberitahukan dari jauh-jauh hari kepada pihak sekolah negeri. Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Permendikbud Ristek No. 63 tahun 2022, besaran dana bos reguler yang bisa digunakan untuk pembayaran honor maksimal adalah 50% dari total alokasi. Sementara, guru yang dapat menerima honor harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, berstatus non-ASN, lalu tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK, dan belum menerima tunjangan profesi guru. Namun, menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G yang menerima aduan dari 107 guru honorer sejakarta, pemutusan kontrak guru honorer ini begitu mendadak dan tidak manusiawi. Sebagian bahkan sudah memenuhi syarat sesuai undang-undang tersebut, namun tetap diberhentikan. Tidak ada pekerja, jenis pekerja yang dipecat dan diberitahukan di hari yang sama. Pemecatan guru honorer ini sangat-sangat tidak manusiawi. Jadi kalau memang ini menjadi temuan DAPODIK, dinas pendidikan harus bisa menjelaskan temuan auditnya seperti apa. Karena kan selama ini guru honorer juga tidak ada guru honorer yang kaya raya dengan gaji dana bos yang seukrit, yang tidak seberapa. Meski berstatus honorer, dalam kesehariannya tanggung jawab dan beban pekerjaan para guru honorer tak berbeda dengan mereka yang telah berstatus ASN. Perhimpunan pendidikan dan guru mendesak, peperdayaan guru harus dilakukan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Pasalnya, tak hanya di Jakarta, fenomena penghapusan guru honorer ini juga terjadi di banyak daerah. Sementara, pembukaan formasi penerimaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga tidak sebanding dengan angka kebutuhan guru di masing-masing daerah. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Tim Liputan 6 Sprofits